Haji Faisal, Ayah Fadli Faisal mengungkapkan kondisi Rebecca Klopper usai heboh isu video sur yang viral di media sosial sejak awal pekan, Rebecca Klopper pun hingga saat ini masih belum mau buka suara dan masih menjadi buruan awak media. Ia pun sempat pergi ke rumah Fadli Faisal untuk berlindung dan meminta saran, mertua mendiang Vanessa Angel pun menyayangkan mengapa video tersebut bisa tersebar di media sosial, meskipun belum diketahui kebenaran tentang siapa pemeran wanita yang ada di video itu, Hafaisal merasa yakin bahwa wanita yang mirip dengan Rebecca Klopper itu dalam keadaan tidak sadar 100 persen, temennya si Rebecca ini yang menurut saya kurang benar, kenapa harus sampai dia bikin video. Sambungnya, menurut hukum perekam penyebar video sur mirip Rebecca Klopper terancam 6 tahun penjara, saya melihat dan mempelajari perkiraan saya Rebecca dalam kondisi yang tidak bisa menguasai dirinya, katanya lagi. Dari pengamatannya setelah melihat video sur 47 detik itu, Hafaisal merasa yakin bahwa pemeran wanita dalam video sur itu dalam kondisi tertekan dan dalam pengaruh alkohol, itu penilaian saya, karena kalau dia dalam keadaan normal tidak dalam keadaan tekanan, dia dalam keadaan bisa mengendalikan tubuhnya, saya pikir dia tidak akan melakukan itu, imbu Hafaisal. Hafaisal merasa yakin Rebecca Klopper tidak akan berbuat demikian jika melihat perilakunya selama ini saat menjalin hubungan dengan Fadli. Perkiraan saya tentu harus dijuji, sebab saya nggak yakin dia akan melakukan itu kalau tidak di bawah tekanan dan di bawah pengaruh hal-hal lain atas dasar saya kenal terbecah selama ini, kata Hafaisal. Sumber, NetEast Rebecca Klopper.